Sebenarnya ini kecolongan, Pak Haji gak akan mengira kalau majikan pocong ini tahu kalau kirimannya ini sedang berusaha dibakar, jadi dia ngirim serangan yang langsung mengenai badan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Prisoror, masih bersama saya Galang Sabda Tama. Untuk kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter at Rianur Fajri. Tak perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Tetap di Pris Horror. Tiba akhirnya, hari di mana Pak Haji datang berkunjung ke desa tersebut memenuhi undangan Pak Ustadz. Banyak warga yang tidak tahu dengan kedatangan beliau, karena memang niatnya ingin mengusir secara diam-diam, dan hanya sekelintir orang saja yang tahu, termasuk Mas Ilham. Terlalu bersih kok kalau banyak yang tahu, pasti akan banyak yang ingin menonton, ucap Pak Haji. Hari ini, Pak Haji memantau keadaan saja, dan memetakan lokasi-lokasi yang memungkinkan pocong tersebut bermukim. Setelah berhasil memetakan, Pak Haji izin pamit pulang, untuk menyiapkan segala sesuatu untuk esok hari. Menurut Pak Haji, sosok ini cukup kuat. Sosok ini juga punya beberapa anak buah yang menjaganya. Sebelum pamit, Pak Haji mengucapkan pesan yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Ini bukan sosok yang sudah lama diam di desa ini. Tapi ini seperti kiriman. Ujar Pak Haji Selepas Pak Haji pulang, Pak Ustadz dan beberapa bapak-bapak yang hadir tetap di tempat untuk membicarakan masalah ini. Jadi, ini kiriman. Saya sudah mendukanya. Ujar Pak Ustadz. Usut punya usut. Ada hal yang Mas Ilham tidak tahu selama ini, dari semenjak hadir hingga sekarang. Sebuah perusahaan besar ingin membangun pabrik di sekitar sini. Namun, ditolak oleh warga. Bisik Pak Ruri ke Pak Ilham. Kok saya baru tahu ya, Pak? Ya, sampeankan kerja dari pagi sampai malam. Gimana bisa tahu? Lagipula, mereka nggak datang lagi sebelum Mas Ilham pindah ke sini. Pantas saja Mas Ilham tak tahu. Diam-diam, perusahaan tersebut seperti tidak terima atas penolakan warga. Namun, ini baru hanya perkiraan sementara. Ini hal gaib, sulit untuk dijadikan bukti dalam kejahatan. Tapi, mendengar pesan Pak Haji membuat bapak-bapak berpikir bahwa perusahaan itulah biangnya yang mengirim sosok pocong tersebut untuk menakut-nakuti warga agar pindah dari desa ini. Kita tunggu saja penjelasan dari Pak Haji besok. Ya, bapak-bapak. Ujar Pak RT. Setelah sepakat untuk menunggu esok, semuanya pamit pulang ke rumahnya masing-masing. Sebagian bapak-bapak terlihat marah mendengar pesan Pak Haji. Mas Ilham pun berpikir, apakah sampai segitunya mereka melakukan hal itu? Apa yang menyebabkan mereka sangat ingin membangun pabrik di sini? Ah, sudahlah. Mas Ilham tidak ingin seudon. Namun penasaran dengan jawabannya esok hari. Assalamualaikum. Loh, mas dari mana? Habis rapat sama bapak-bapak. Ngomongin, sosok itu ya mas? Ah, enggak. Mah, tolong buatkan kopi ya. Sembari menunggu kopi, Mas Ilham duduk di teras depan rumahnya. Sembari menikmati angin malam yang cukup sejuk. Mas, kopinya. Makasih ya, Mah. Kamu mau tidur? Ah, enggak, Mas. Aku mau di sini dulu nemenin Mas. Sudah lama kita enggak ngobrol seperti ini. Iya juga sih. Ah, mudah-mudahan aja besok cepat selesai deh. Mas Ilham keceplosan. Hah? Maksud, Mas? Eh, enggak, Mah. Maksud aku cepat selesai kerjaan saya biar bisa pulang sore. Oh, kirain apaan? Mas tahu enggak? Ternyata enggak cuma pocong itu loh yang ganggu. Tapi ada yang lain juga. Maksud kamu? Mbak Kirana bercerita kalau ada anak kecil di sebelah rumahnya. Tiap malam hari nangis terus. Anak itu seperti punya kelebihan indera ke-6. Jadi bisa lihat. Penyebabnya adalah anak itu selalu diganggu sosok. Mulai dari kunti, nenek, anak kecil yang mengajak, hingga pocong. Namun hanya beberapa orang saja yang tahu. Karena dilarang oleh Pak RT untuk cerita ke warga lain. Bisa heboh lagi nanti. Loh, terus kok kamu tahu? Iya, pas kamu pulang malam. Aku bantu nenangin. Kok aku enggak tahu? Ya, jelas aja. Kamu pulang malam. Udah keburu tidur anaknya, mas. Makin lama, perbincangan makin intim. Mas Ilham perlahan mengantuk. Sementara Mbak Kirana masih terlihat segar. Mah, tidur yuk. Ngantuk aku. Yah, mas. Aku masih seger nih. Yaudah, kita ngobrol di kamar aja ya. Oh, padahal enak di sini, mas. Saat Mas Ilham dan Pak Kirana beranjak dari tempat duduknya, mereka berdua terdiam sejenak karena mendengar suara tangisan samar-samar. Tangisan itu terdengar seperti suara wanita, namun dengan tensi yang kadang tinggi juga kadang rendah. Mas dengar juga. Iya, mah. Dari mana itu ya? Anak sebelah gak mungkin. Kan jauh. Ini suara cewek lho. Bukan suara anak kecil juga. Iya, mas. Duh. Kok aku merinding ya, mas? Karena tidak ingin membuat Mbak Kirana makin ketakutan, Mas Ilham ajak dia untuk masuk ke dalam. Suara itu berasal dari kebun samping rumah Mas Ilham. Kebun kecil yang diurus oleh istrinya untuk mengisi waktu lenggang di siang hari dan sore hari. Untung saja, suara tangisan itu tidak terdengar sampai ke dalam rumah. Mas Ilham cukup lega rasanya. Mas, mas, bangun. Kamu gak kerja. Udah jam tujuh nih, mas. Enggak, mah. Aku ada urusan sama bapak-bapak nanti di rumah Pak Ustadz. Urusan apa sih? Bukan apa-apa, mah. Kali ini, mas Ilham tidak mau keceplosan lagi. Bisa berabai nanti urusannya. Karena Pak Haji datang ke rumah Pak Ustadz sore nanti, Mas Ilham bantu-bantu istrinya untuk membersihkan rumah dan mencuci bajunya. Mbak Kirana curiga. Ada apa dengan Mas Ilham yang tumben sekali mau bantu-bantu? Alasan tidak kerja pun sebenarnya Mbak Kirana tidak percaya begitu saja. Jujur, mas. Kamu mau ngapain ke rumah Pak Ustadz? Pasti sosok pojong itu kan? Bukan, mah. Aku marah ya sama kamu kalau kamu tidak mau jujur. Mendengar pernyataan itu, Mas Ilham pun akhirnya mengalah dan jujur kepada istrinya. Setelah dijelaskan tujuan Mas Ilham ke rumah Pak Ustadz, Mbak Kirana sedikit kesal karena tidak diberitahu sejak awal. Namun, tujuan Mas Ilham itu tidak memberitahu dia adalah supaya istrinya tidak terbayang-bayang lagi dengan sosok pojong tersebut. Aku ikut. Loh, jangan. Nanti kamu kenal lagi, mah. Aku tidak mau ambil resiko. Tapi aku takut di rumah sendirian. Benar juga. Dalam kondisi ingin membasmi sosok itu, bisa jadi ada sosok lain yang mengganggu warga. Mas Ilham berpikir keras. Bagaimana caranya agar sang istri tidak ikut namun tetap aman? Kamu di rumah Pak Ruri ya? Di sana sama istrinya sampai aku pulang. Ya ampun, Mas. Yaudah deh. Untung saja, Mas Ilham mempunyai istri yang penurut. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, Mas Ilham terlihat bersiap untuk ke rumah Pak Ustadz. Ini akan jadi malam yang panjang. Akan ada kebenaran yang terungkap. Semoga malam ini semuanya akan segera berakhir. Setelah mengantar istrinya ke rumah Pak Ruri, Mas Ilham langsung menuju ke rumah Pak Ustadz. Dan sesampainya di sana, ternyata sudah ada beberapa bapak-bapak yang sudah hadir. Jelas saja. Mereka semua penasaran ingin tahu siapa pelakunya. Eh, Mas Ilham. Masuk, Mas. Iya Pak Ustadz, ramai sekali. Jam berapa Pak Haji datang, Pak? Sebentar lagi, Mas. Mungkin jam 5 beliau sudah sampai. Tak lama kemudian, Pak Haji datang. Dia bersama seseorang yang terlihat masih cukup muda. Ternyata dia adalah orang yang tubuhnya akan dijadikan media komunikasi dengan sosok pocong tersebut. Sudah siapa bapak-bapak semuanya? Iya Pak. Udah seperti ingin berperang. Bukan tanpa alasan, bapak-bapak tersebut ingin ikut. Mumpung ada Pak Haji, jadi ada sedikit keberanian dalam diri mereka masing-masing. Gelap perlahan datang. Lampu-lampu desa satu persatu menyala seakan menyambut kedatangan sosok pocong tersebut. Banyak warga yang keluar rumahnya untuk bermain selepas isya. Mereka tak tahu bahwa di tempat lain ada yang sedang berusaha membuat desa itu kembali damai. Sebuah ruang berukuran sedang dipersiapkan oleh Pak Ustadz. Anak muda yang dijadikan sebagai media komunikasi sudah duduk di antara bapak-bapak dan Pak Haji. Tak butuh waktu lama untuk Pak Haji mendatangkan sosok pocong tersebut. Tanda-tanda sosok itu datang adalah adanya angin cukup kencang dari luar. Perlahan tangan pemuda itu menekuk di perutnya. Matanya melotot dan tanpa berkedip sedikitpun. Sosok itu berguman dan menoleh ke kanan lalu ke kiri. Tiba-tiba dia bangun dan berdiri tegak. Melihat hal itu, Pak Haji meminta bapak-bapak untuk menjaganya agar tidak kabur dan dengan sikap yang lain ikut berdiri juga. Mas Ilham sudah mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Begitupun dengan bapak-bapak yang lain. Assalamualaikum, ucap Pak Haji ke sosok itu. Ternyata, tidak dijawab olehnya. Pertanda ini adalah sosok kafir. Dari auranya pun sangat kuat dan negatif. Ini bukanlah sosok yang sembarangan. Siapa nama kamu? Kembali, sosok itu tidak menjawab. Sepertinya, Pak Haji harus bermain agak keras agar sosok ini mau bekerja sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pak Haji lalu membaca dalam hatinya dan tiba-tiba sosok itu seperti berkelinjang kesakitan dan berteriak cukup keras. Dari suaranya yang sangat berat cukup bikin Mas Ilham dan bapak-bapak lain bergetar. Jawab atau saya bakar kamu. Siapa yang mengirim kamu? Semakin sulit menjawab, maka semakin keras pula serangan yang dilancarkan oleh Pak Haji. Perusahaan itu yang ngirim kamu ya? Benar atau tidak? Tiba-tiba sosok itu melakukan pemberontakan. Dia seperti ingin lari dari dalam rumah namun dicegah oleh bapak-bapak yang lain. Saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu menjawab pertanyaan kita. Kurang ajar kamu ya? Beraninya kamu begini ke saya? Akan saya suruh anak buah saya untuk menyerang kalian semua. Sosok itu marah dengan Pak Haji. Melihat hal itu, Pak Haji meminta ke yang lain untuk baca-baca doa. Pak Haji meminta jangan sampai ada yang pikirannya kosong karena akan mudah dirasuki oleh makhluk-makhluk seperti pocong ini. Seperti cerita yang di atas, sosok ini mempunyai anak buah yang siap menyerang kapan saja. Menurut Pak Haji, anak buahnya yang di luar sudah berhasil menghancurkan bakar gaib yang sudah dibuat olehnya. Sekarang, sudah banyak sosok yang di dalam rumah siap menyerang Pak Haji. Termasuk Mas Ilham dan bapak-bapak yang lain. Sepertinya, ada beberapa bapak-bapak yang tidak menuruti nasihat Pak Haji karena ada dua bapak-bapak yang mengalami kesurupan. Hal ini membuat Pak Haji sedikit kewalahan. Di samping harus menahan sosok pocong yang kuat ini. Pak Haji juga harus mengeluarkan sosok yang masuk ke bapak-bapak tersebut. Keadaan makin kacau. Pak Ustad membantu Pak Haji untuk menyembuhkan yang kesurupan. Sementara sosok pocong tersebut terlihat senang. Ha-ha-ha rasakan itu. Kalian tidak ada apa-apanya dengan saya. Ha-ha-ha-ha Menurut Mas Ilham, suara sosok itu sangat menyeramkan. Tanpa melihat sosok aslinya pun sudah membuat yang lain ketakutan. Pergi dari sini atau saya akan ganggu kalian semua seumur hidup. Bercanda kamu ya. Saya tidak akan biarkan hal itu terjadi. Atas izin Tuhan, saya akan bakar kamu dan anak-anak buahmu. Jawab Pak Haji. Sosok ini memang sulit dilawan. Ternyata bukan hanya serangan dari para makhluk ini. Namun juga dari majikan sosok pocong ini juga ikut menyerang. Ini buat Pak Haji makin kualahan. Sampai ada sedikit darah yang keluar dari mulut Pak Haji. Sebenarnya ini kecolongan. Pak Haji tidak akan mengira kalau majikan pocong ini tahu kalau kirimannya ini sedang berusaha dibakar. Jadi dia ngirim serangan yang langsung mengenai badan Pak Haji. Di saat semuanya sibuk di dalam rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar rumah yang mengagetkan semuanya. Seperti ada sebuah benda yang menghantam genteng atas rumah Pak Ustadz. Bapak-bapak tenang semuanya. Itu hanya bola api yang dikirim oleh majikan pocong ini. Bukan tidak bisa tenang namun ini adalah hal baru yang dialami oleh Mas Ilham dan Bapak-bapak di sana. Mereka tak mengira akan sedasyat ini serangan yang diterima. Hal gaib memang menakutkan. Pak Haji meminta untuk membagi tiga kelompok setiap kelompok memegang masing-masing yang kesurupan. Fokus awal yang harus dipasmi adalah sosok pocong ini karena dia yang menjadi biang keladinya hingga sosok lain ikut menyerang juga. Pak Ustadz bisa pegang bapak-bapak itu? Insya Allah bisa Pak Haji. Ya sudah saya fokus ke sosok pocong ini. Pak Ustadz hati-hati karena sudah banyak yang mengantri untuk masuk ke bapak-bapak itu. Baik Pak Haji Mas Ilham mendapat bagian memegang sosok pocong. Sosok ini kuat. Saking kuatnya membutuhkan lima orang laki-laki untuk membuat pocong ini diam dan tidak lari keluar. Makin lama tenaga bapak-bapak yang memegang menipis mereka semua kelelahan. Melihat hal itu Pak Haji mempercepat komunikasinya. Kamu mau jawab atau tidak? Kalau tidak saya akan bakar kamu sekarang atas izin Tuhan yang mahasa. Coba saja kalau bisa. Kalian itu manusia lemah tidak bisa apa-apa. Karena jawaban yang diharapkan tidak didapatkan oleh Pak Haji. Akhirnya dia fokuskan dirinya. Butuh tenaga yang cukup untuk melawan sosok pocong ini. Pak Haji butuh momen karena anak buah pocong ini selalu menghalangi Pak Haji saat menyerang. Gambarannya seperti ini saat Pak Haji melempar serangannya. Saat itu juga anak buahnya mengorbankan dirinya. Malam makin suntuk. Mas ilham melihat jam sudah menunjukkan pukul 22.00. Pak Haji terlihat sudah berkeringat dan juga terlihat sangat kelelahan. Dia tidak percaya bisa sekuat ini sosok pocong tersebut. Pak Haji diam sebentar. Dia seperti mencari apa yang salah dari dirinya hingga sosok ini seperti tidak dapat dikalahkan. majikanya iya majikanya tiba-tiba Pak Haji berbicara seperti itu. Ternyata sosok ini kuat karena ada backing dari majikanya. Pantas saja semua serangan Pak Haji tidak ada efeknya. Untuk di saat ini masihlah melihat Pak Haji diam dengan keadaan terduduk. sekitar 15 menit Pak Haji terdiam dan tiba-tiba langsung menyerang pocong ini hingga membuat badannya terbental. Mas Ilham yang memegangi hampir saja ikut terbawa. Untung saja tepat waktu melepas pegangannya. Setelah terjatuh badan pemuda ini terdiam seakan sosok pocong tersebut sudah tidak ada lagi. Tak lama pemuda itu sadarkan dirinya dan dibangunkan untuk diberi air minum. Sekarang tinggal anak buahnya. Hanya dengan sekali bacaan langsung keluar semuanya. Keadaan mulai kondusif. Terlihat muka lelah Pak Haji, Pak Ustadz, Mas Ilham, dan bapak-bapak yang lainnya. Setelah masing-masing minum air putih, semuanya kembali duduk dan meminta penjelasan dari Pak Haji tentang sosok pocong ini. Benar, ini kiriman. Mendengar hal ini, bapak-bapak terlihat marah dan berencana untuk mendatangi perusahaan tersebut, namun dilarang oleh Pak Haji. Kalau kalian kesana, apa masalah ini akan selesai? Tidak, justru akan menambah masalah lainnya. Sudah biarkan saja, biar apa yang dilakukannya kembali kepada dirinya. Benar apa yang Pak Haji katakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuwai. Saya tidak menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Mungkin saja, akan ada kiriman berikutnya, namun selama kita mempunyai iman yang kuat, insyaallah akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata Pak Haji, amarah bapak-bapak yang lain sedikit meredah. Yang pasti, bukan orang biasa yang melakukannya, orang yang mempunyai power dan dana besar. Lalu bagaimana kalau ada kiriman berikutnya Pak Haji? Saya siap bantu? lega rasanya mendengar jawaban dari Pak Haji. Pak Haji, tadi kenapa diem saja? Ada sekitar 15 menitan mungkin. Tanya Mas Ilham. Oh itu, saya ngasih pelajaran kemajikan dari sosok pocong tersebut. Emang bentuk sosok pocong ini sebenarnya gimana Pak? Dia ini sosok yang penuh dendam. Ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan seperti ini. Saya lihat kainnya lusuh, ikatan kepalanya tidak ada. Kepalanya tengkorak dengan beberapa bagian yang bolong. Rahangnya terlihat dan ada sedikit daging busuk. Penjelasan Pak Haji terlalu jujur sampai yang lain ketakutan mendengarnya. Bahkan Pak Haji sendiri bilang jangan sampai kita semua melihatnya langsung karena bentuknya memang sangat menyeramkan. Tapi kalian tidak perlu takut seseram apapun itu. Selama kalian punya benteng iman yang kuat mereka akan kalah. Sekuat-kuatnya mereka kalau melihat kita yang berani akan kalah juga. Setelah puas dengan penjelasan Pak Haji satu persatu mulai pamit untuk pulang. Mas Ilham melihat jam dan ternyata sudah menunjukkan pukul 23.30 dia teringat istrinya yang menumpang di rumah Pak Ruri. Pak Haji Pak Ustadz dan Bapak-Bapak saya izin pamit duluan karena sudah cukup malam dan harus menyebut istri saya Pak. Oh iya silakan. Terima kasih sudah membantu kami ya Mas Ilham hati-hati di jalannya. Baik Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sepanjang perjalanan pikiran Mas Ilham sudah lega kembali. Tak ada beban pikiran yang belakangan ini ditakutinya akibat teror dari pocong tersebut. Namun dimanapun kita berada makhluk itu pasti ada. Jumlah mereka mengalahkan jumlah manusia di bumi ini. pada akhirnya tidak ada lagi teror dari pocong tersebut. Kalaupun ada warga yang melihat penampakan itu hanya sebatas ketidaksengajaan saja. Cukup sekian cerita teror dari si bungkus berwarna putih ini. Natikan juga cerita-cerita lain di channel Prishoror. Bagi yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe like dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap di Prishoror selamat menikmati Terima kasih.